selamat datang kembali di channel ASN Koi Jogja hari ini sore ini saya unboxing ikan koi dari mas kusnul koi blitar jadi kemarin ada lelang ya teman-teman jadi saya alhamdulillah menang lelang ini dikirim melalui kereta api jadi video unboxing seperti ini tips untuk teman-teman kalau misalnya beli ikan koi usahakan pembeliannya adalah saat unboxing itu direkam ya teman-teman jadi misalnya ikannya kenapa-napa itu bisa ada buktinya alhamdulillah ini ikannya sepertinya sehat karena ikannya memang besar jadi ikannya tidak aktif ya teman-teman ini sampai jam 9 tadi pagi sampai Jogja dari Militar tapi baru saya ambil sore ini insyaallah aman ikannya kita sudah siapkan bakarantinanya seperti ini seperti biasa kita apungin dulu sebentar ya aklamasi dengan air baru nah disini terlihat kantongnya memang tidak terlalu kencang ini memang mungkin ya tujuannya supaya tidak ikannya memberontak nanti bisa patah atau plastiknya bisa sobek seperti itu teman-teman ya jadi memang memang kantongnya dibuat seperti ini ya kemudian setelah beberapa saat kita buka ya kemudian kita tambahkan air yang ada di bakarantina ke dalam kantong ya agar ikannya sekali lagi tidak kaget dengan kondisi air baru ya tambahkan spray ini secukupnya saja nanti kita tunggu beberapa saat kemudian kita baru masukkan ikannya saja ya teman-teman jangan usahakan jangan sama air yang lama ya air yang lama nanti kita buang ya kita biarkan beberapa saat kita ambil ikannya saja ya seperti ini kemudian air yang lama kita buang oke ya teman-teman ikannya seperti ini ini panjangnya 60 bu ya 60 bu atau tepatnya 58 cm ya ini dari om ah jakhoi blitar atau om tonernya om kusnul ya ini jantan ya teman-teman jadi ini insyaallah nanti ke depan untuk pejantan di asnkoy jogja ya semoga bisa terus tumbuh sampai maksimal 80 cm atau bahkan bisa 1 meter ya semoga bisa ya ikannya alhamdulillah bersih sehat ya terima kasih om kusnul ikannya sampai jogja dengan selamat dan sehat ya insyaallah karantina ke depan ya teman-teman kalau saya biasanya 7 7 hari ya bahkan sampai 14 hari ya karantina 14 hari nanti setiap hari harus ganti air separuh ya teman-teman kita ganti separuh ya ikan baru harus sabar ya jangan tergesa-gesa memasukkan di kulam ya supaya apa ya supaya lebih aman ya jadi ikan lama tidak menjadi korban istilahnya bakteri keras nah kalau karantina apakah ikan makan tidak ya ikan puasa urus gak apa-apa nanti kita push lagi pasti cepat yang gemuk gitu ya jangan lupa tambahkan garam secukupnya saja agar ikannya lebih tenang ya untuk hari-hari selanjutnya tidak usah dikasih garam lagi oke gitu dulu ya teman-teman kita jumpa di next video semoga menjadi manfaat untuk rekan-rekan semuanya banyak salah saya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih